oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari jumpa lagi disini dengan saya teman-teman ya baiklah di channel ihsan petani muda semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini tentu dalam keadaan sehat ya dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam peraktifitas dalam mencari risiko tentunya dan mudah-mudahan diberi risiko yang banyak dan berkah teman-teman amin oke teman-teman ya disini Bayasan sedang berada di lahan Bang Isan yang tepatnya lahan ini bekas bunga kol PM3000 yang untuk disempatan kali ini kita olah lahan lagi kita cangkul lagi menggunakan alat manual seperti biasa masih menggunakan alat cangkul kita cangkul yang dimana insya Allah nanti kita budidaya CMK tangguh di lahan ini yang lahan ini ya kita modal tumpah sari dengan bunga kol kalau jadi insya Allah jadi yang bagian sana memang sudah kita tanam bunga kol tuh yang insya Allah 3 hari lagi kita tanam cabainya jadi yang bagian sana kita tanami bunga kol modal tumpah sari bunga kol terlebih dahulu baru cabai yang ini nanti insya Allah cabainya dulu baru bunga kolnya yang lahan ini kita juga olah lahan ini sama lahan bekas bunga kol yang kita nanti olah lahan juga kita cangkul kita beri bubuk dasar beri 30 dolomit yang nanti insya Allah akan update dari awal kita tanami capek tangguh sama insya Allah dengan jarak tanam yang kita fokus satu baris insya Allah nanti kita insya Allah kita update semua dan mungkin ini ya jadi memang kemarin ini lahan bekas bunga kol yang ini bekas sapi ini memang ini lahan bekas semangka bekas tanaman semangka yang dulunya pernah bebasan update juga di youtube jadi kita bedengi kita tanami bunga kol kemarin jadi bedanya seperti ini itu pakai mulsa yang ini enggak memang buat lesehan dulunya teman-teman ya mungkin ini lahan bekas sapi karena memang bekas sapi kalau ditanam sapi agak kurang efektif jadi nanti kita fokuskan yang ini dulu nunggu ini kita olah lahan semua kita olah lahan semua cuman yang bagian ini mungkin proses penanaman agak jauh berbeda dengan ini karena ya lahan bekas sapi jadi kita biarkan terlebih dahulu teman-teman mungkin selang 10 hari atau 1 mingguan lah sama nanti kita olah lahan disini bersama ada Bamingun juga untuk Bamingun sedang melakukan proses pemanenan pemanenan terung UVita F1 ya nanti seperti bahasa ini kita untuk dokumentasi kita update semua dari awal nanti kita masalah kapur dolomit pemirian bubuk dasar terus teknis budidaya pemupukan kumplit nanti akan update semua teman-teman untuk di lahan ini ini lahan 200 upin sama untuk penanaman fokus 1 baris yang bedanya ini tumpang sari yang insya Allah ini hanya tanaman CMK jadi kita fokuskan tanaman 1 baris mungkin berapa ya detailnya belum tahu untuk kapasitas tanaman yang kita tanam cuma sekitar kalau 4 ribu kayaknya ada kalau tanaman 1 baris teman-teman di bagian ini ya ini pemirian sedap melakukan proses pemanenan terung kita kesalahan ini juga cabainya masih sedikit kita pandai ini lama buat cabainya teman-teman tapi sudah kita kasih etepon ini kita olah-lahan lagi ini untuk terung kita sudah panen sekitar 5 6 7 8 8 8 8 8 kalau tidak salah ini teman-teman tarong uvita f1 ini sudah kelihatan 1 2 3 4 5 disana ada 4 9 uvita f1 kita packing untuk harga kemarin masih di angka 5 ribu di daerah bayisan untuk terung uvita f1 jadi memang untuk di lahan ini tidak bayisan update dari awal dari lahan sampai panen untuk edukasinya tidak ada teman-teman jadi yang belum melihat cara teknis budidaya terung uvita bisa lihat di playlist yang judulnya terung uvita f1 disitu bayisan sudah pernah update dari awal sampai masa panen sampai kita pongkar dulu itu di lahan yang ini yang akan diolah yang sedang diolah lahan lagi ini ya yang ini bayisan tidak update dari awal ini sudah sudah kelihatan 1 2 3 4 5 6 7 di bagian timur 2 pemengun 2 9 ya 10 mungkin adalah ini masih 1 setengah jalur yang belum dipetik ini rata-rata per apa namanya karung sekitar diangka 40 40 kilo mantap kemeren juga banyak ditanyakan untuk jarak tanam ini pakai 55 50 x 50 untuk bedennya untuk jarak tanam untuk beden jalur perawatan ini agak sempit memang ini pakai 40 cm kita tidak pakai hajir karena memang ini lahan bekas kemeren lahan bekas paria dan kacang panjang ya hanya untuk sekedar dokumentasi teman-teman kita untuk lahan besok yang bagian sana kita update semua dari awal dari lahan sampai pemberian bubuk dasar kapur dolomit pemasangan pulsa perus penanaman dan teknis budidaya kita juga akan update semua insya Allah besok kita update semua harganya mantap jadi sekali lagi yang ini sambil menjawab dari sahabat-sahabat semua untuk teknis perawatan terung ufit f1 kawan-kawan lihat saja di judulnya playlist terung ufit f1 itu ada semua dari olah lahan sampai akhir masa panen teman-teman complete karena memang lahan ini kita tidak update dari awal oke dan jangan lupa supportnya like subscribe share juga ke media selamat teman-teman semoga nanti jelasin petani muda semakin berkembang tentunya dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian bagi yang sudah subscribe beri kelanjaran beraktifitas dalam mencari risiko yang banyak dan berkah teman-teman amin oke salam salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati